Sebetulnya fungsi lemak itu apa ya Pak? Fungsi lemak itu adalah sebagai zat penghasil energi yang tinggi dan juga sebagai pelindung organ-organ tubuh serta melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Kalau lemak itu tidak digunakan atau dibakar, contohnya misalnya dengan cara berolahraga, maka lemak itu akan tertimbun di bawah kulit dan akan semakin bertambah banyak. Jadi lemak itu disimpan di bawah jaringan kulit ya Pak? Benar. Kalau sumber lemak hewani itu terdiri dari apa saja ya Pak? Sumber lemak hewani itu antara lain lemak, daging, mentega, susu, telur, ikan basah, dan minyak ikan. Kalau sumber lemak nebati itu apa Pak? Nah, kalau itu mungkin dia bisa menjelaskan. Bisa Pak. Kalau sumber lemak nebati meliputi kelapa, kemiri, kacang-kacangan, apokat, dan lain-lain.